Dari lima Rukun Islam itu, seperti yang sudah kita baca di si'ir Rukun Islam Katresenang, itu menyimbolkan seperti halnya orang yang sedang jatuh cinta, atau kasmaran, atau katresenang. Yang pertama Rukun Islam itu apa? Syahadat. Syahadat itu yang saya bilang kemarin artinya persaksian, keyakinan di dalam hati yang kemudian diikrarkan melalui lisan, melalui pernyataan, itulah syahadat. Maka kalau cuma syahadat di dalam hati, tak tidak diikrarkan, maka belum sah keislamannya di hadapan kaum muslimin. Begitu juga dengan orang yang kasmaran atau sedang jatuh cinta. Jangan cuma dipendam di dalam hati, aku senang, Rukun, enggak. Harus dinyatakan, harus ada persaksian, ikrar. Kalau orang syahadat itu, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau orang kasmaran itu apa? La mahbubah illa anta. Tidak ada kekasih selain engkau. Kayak gitu. Nah itu bisa dilakukan. Itu yang pertama syahadat. Dan syahadat itu tidak cukup. Harus dibuktikan dengan sholat, zakat, puasa, dan haji. Begitu juga dengan orang yang menyatakan, I love you. Itu harus dibuktikan. Oja mengucap, I love you, I love you. Enggak ada buktinya. Buktinya apa? Yang pertama, dibuktikan dengan sholat. Sholat seperti yang saya bilang kemarin, artinya apa? Ada silah. Silah, hubungan. Hubungan dengan orang yang dicintai. Maka ketika kita jatuh cinta, ketika kamu jatuh cinta, sudah menyatakan I love you, harus menjalin hubungan. Jangan kemudian ngomong I love you, tak kemudian ditinggal lungo. Harus ada jalin hubungan. Jangan jaman sekarang, ada WhatsApp, ada SMS, ada telepon, ada video call. Kalau jaman dulu, wah santri putra, senang santri putri, pakainya surat. Dikirim pakai itu, pakai, apa namanya, di bawah, satir. Itu kalau gak ketahuan sama ustazah. Ketahuan ustazah, takzir. Hundul. Jadi harus ada hubungan, antara orang yang mencintai, dengan yang dicintai. Jalin hubungan. Kemudian setelah menjalin hubungan, setelah sholat, ada yang ketiga, puasa. Puasa itu artinya apa? Kemarin. Menahan. Menahan diri. Dari apa yang sebenarnya bisa dilakukan. Maka ketika kita jatuh cinta, kita sudah menyatakan rasa cinta itu, I love you. Sudah menjalin hubungan. Kita juga harus menahan diri. Ya kan? Menahan diri, menahan rindu. Menahan rindu. Kemudian setelah puasa, ada zakat. Zakat itu artinya tadi apa? Menyucikan. Dengan cara memberi, sebagian dari harta kita. Maka orang yang jatuh cinta, itu memang harus menyucikan dirinya, dari hal-hal yang kotor itu tadi. Plus, harus siap memberi. Harus siap, memberi hadiah apapun yang, disukai oleh kekasih kita. Kan gitu? Jadi, ketika kita jatuh cinta, mengikrarkan, kemudian jalin hubungan, menahan diri, kita juga harus rela untuk memberi. Dan memberi itu, belum tentu, berupa materi. Tidak selalu berupa materi, tapi juga memberi, waktu, pikiran, energi kita. Dan segala hal, yang bisa kita berikan. Itu zakat. Kemudian yang terakhir, haji. Haji tadi apa? Mengunjungi Baitullah. Menziarahi Baitullah. Begitu juga dengan orang yang jatuh cinta. Langkah terakhir, setelah mengikrarkan, menyatakan rasa cinta, kemudian menjari hubungan, kemudian menahan diri, dari hal-hal yang diharamkan, kemudian memberi, hadiah, memberi apapun yang bisa kita berikan. Yang terakhir, langkah terakhir, kunjungilah rumahnya, datanglah ke rumahnya, ngomong sama orang tuanya, gitu loh. Saya senang sama anak isambehan, kira-kira bagaimana, kalau bulan sawal besok, akad nikah, itu langkah terakhir. Dan kalau gak ada yang langkah terakhir ini, ya ngapain? Ini yang jadi tujuan akhirnya adalah, biar tersenonnya di tompo, ya gitu loh. Jadi, harus lengkap. Ia mengikrarkan, menyatakan rasa kasih, dan cinta sayang, kemudian, menjalin hubungan, kemudian, menahan diri, kemudian, senang memberi, dan yang terakhir adalah, mengunjungi. Ini adalah rukunnya orang, yang jatuh cinta.